Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Di Toritory Channel Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini Buat teman-teman semua yang mau bergabung Di channel ini jangan lupa tekan Like nya Lalu tekan subscribe nya ya Karena subscribe itu gratis Oke di video kali ini Saya ingin memberikan tutorial ya Berdasarkan permintaan teman-teman Sebagian dari teman kita Yaitu suruh membuat tutorial bagaimana caranya KYC atau KYC Di aplikasi pinetwork nya ya teman-teman Untuk bisa menampilkan menu transfer nya Di aplikasi pinetwork itu kita harus melakukan KYC terlebih dahulu ya teman-teman Caranya mudah sekali Langsung saja ke tutorial nya Let's go Oke sekarang kita sudah buka aplikasi pinetwork nya ya Jadi teman-teman disini saya ingin Berikan tutorial bagaimana sih caranya KYC ya atau menampilkan menu transfer di aplikasi pinetwork Ini saya kasih seperti ini juga karena berdasarkan permintaan teman-teman ya Daripada subscriber sebagian kalian seperti itu Oke caranya mudah sekali ya teman-teman Kita klik saja di bagian atas Pojok atas ya titik 3 Nah disini bisa teman-teman lihat-lihat ya Disini ada home, p-browser, p-apps Hasilkan pi sampai profil yang paling bawah ya Disini kan belum ada menu transfer ya Bagaimana sih caranya Kita menampilkan menu transfernya Kita harus lakukan KYC terlebih dahulu ya Atau KYC ya teman-teman Nah kita klik saja langsung saja Kita klik di bagian p-apps ya Nah seperti ini Kalau sudah muncul lalu teman-teman tinggal klik saja V4I key di bagian kanan Ya mudah sekali ya Kita tunggu loadingnya Nanti akan muncul tulisan biru ya Kotak biru Nah press here to report how you are feeling today Jadi kalian tinggalkan saja di bagian tengah ini ya Nah yang tulisan tengah ini yang biru ini Kita klik saja Nah maka akan muncul tampilan seperti ini ya Nah disini tuh sebetulnya kita cuma disuruh mengisi pertanyaan Yang berkaitan dengan kesehatan kita ya Atau yang berkaitan dengan COVID-19 seperti itu Apakah kita sehat atau tidak akan kita ditanya terlebih dahulu ya Disini Nah di pertanyaan paling atas itu Ya di pertanyaan paling atas itu Privately submit your symptoms Itu artinya itu ya Buat teman-teman yang mungkin belum tahu artinya Saya membantu sedikit ya Siapa tahu teman-teman terbantu seperti itu Nah itu artinya yang paling atas itu Kirimkan gejala anda secara pribadi ya Seperti itu Nah kita ditanya nih ya What is your birth year? Maka ditanya Tahun lahirmu berapa? Nah seperti itu Maka kita isi saja Misalkan 1998 atau berapa Isi dulu ya 1993 Ya seperti itu Kemudian What is your sex? Nah apa jenis kelaminmu? Nah itu tanyaannya ya Kalau female itu perempuan Kalau male itu laki-laki Kalau yang paling bawah itu Other people not to say Nah kalau yang female itu laki-laki Kalau yang Eh mohon maaf Kalau yang female itu perempuan Kalau male itu laki-laki ya Seperti itu Kita pilih saja yang laki-laki Karena saya laki-laki Kalau teman-teman perempuan ya pilih saja yang female Seperti itu Kemudian Berikutnya Pertanyaan berikutnya Do you wear a glass regularly? Nah kita ditanya Apakah anda memakai kacamata secara teratur? Seperti itu ya Maka teman-teman Kalau memakai kacamata ya Klik saja yes Kalau no ya Kita klik no Karena saya tidak memakai kacamata Saya pilih no Ini terserah teman-teman ya Kemudian Ini ada pertanyaan lagi What are your symptoms? Nah Apa gejala anda? Nah pertanyaannya seperti itu Disini ada Disini ada Fever Ada dry cold Ada edge Short throat Nah ini berkaitan dengan Gejala penyakit yang kita alami Nah Mudah-mudahan semua teman-teman sehat semua ya Nah disini ada Fever Fever itu artinya demam Kemudian Ada dry cold Itu artinya Batu kering Nah seperti itu Kalau edge Edge itu nyeri Nah Kemudian True throat Seperti itu Itu sakit tenggorokan Kemudian ada Head edge Itu sakit kepala Dan lain sebagainya Sampai Skip it males Itu artinya Males makan Yang paling kanan Sebelah kanan Paling bawah Itu artinya Skip it males Males Seperti itu ya Itu artinya Males makan Mudah-mudahan semua teman-teman Sehat selalulah ya Maka kita Tidak usah dipilih Juga tidak apa-apa disini Karena kita Tidak ada gejala Seperti itu ya Oke Saya tidak ada gejala Sama sekali Dalam kategori menu ini Jadi saya tidak isi Kemudian Ada pertanyaan lagi If you have taken a covid-19 test in the last two weeks What was the result? Nah jadi Pertanyaannya Pertanyaannya itu ya Artinya itu Kalau sudah dua minggu terakhir Test covid-19 Gimana hasilnya? Nah sekurang lebih seperti itu Misalkan teman-teman Sudah ada gejala Nah selama tes dua minggu itu Hasilnya seperti apa? Sudah tes gitu kan Apa positif Apa negatif Pilihannya di bawah Ada tes positif Ada tes negatif Kalau teman-teman Pilih yang positif Berarti teman-teman punya gejala Covid Berhubung saya sudah tes ya Tidak ada Gejala Negatif Apa ya Covid-19 Mohon maaf Seperti itu ya Nah maka saya pilih negatif saja Kalau someone else Someone Someone else in my house Household Has covid-19 Covid-19 Seperti itu ya Itu artinya Kalau yang paling bawah ya Kalau yang paling bawah itu Artinya Orang lain di rumah saya Memiliki covid-19 Gitu ya Bahkan jika Anda tidak memiliki gejala Yang tetap Seperti itu Nah ini yang Yang paling bawah lagi ya Nah kita Kalau yang disini Kita Klik no saja Nah pilih no Kemudian If Even if you have no symptoms That's still important to know Just select no symptoms And then click submit Nah misalkan Bahkan jika Anda tidak memiliki gejala Yang tetap Seperti itu Penting untuk diketahui Pilih saja Tanpa gejala Lalu klik submit Nah tanpa gejala ya Saya pilih no Kemudian no symptoms Tanpa gejala Kita pilih Nah kalau sudah Seperti ini Langsung kita klik saja Di sini Klik submit ya Oke Klik submit Kita tunggu Oke kita klik oke Kalau muncul seperti tadi Nah Oke Nah akan muncul Kita tunggu Nah kalau muncul seperti ini ya Teman-teman Good job Artinya kita berhasil ya Untuk KYC nya Atau KYC nya Nah lalu kita klik saja Di bagian sini Kita donasikan Untuk Koin P kita 0,001 P Has been added to your account Jadi Kita donasi Kita klik bagian Donate Atau donasi ya Klik bagian sini Nah Seperti ini Kita klik Kemudian Kita klik saja 0,001 Nah Oke Klik donate Kita sudah klik Di sini Kita coba kembali Apakah sudah muncul Menu transfer nya Seperti itu Oke kita coba cek ya Kita kembali Di beranda pertama Tadi Apakah sudah muncul Menu transfer nya Oke kita tunggu ya Teman-teman Karena ini jaringan saya Yang kurang bagus Saya coba cek dulu Nah Sudah muncul ya Teman-teman Di sini Sudah muncul Menu transfer nya Jadi seperti itu Mudah sekali ya Teman-teman Nah Karena tadi Saya klik di 0,001 Lalu Saya klik Donate Itu karena Kita kan belum QIC secara massal ya Jadi kita belum bisa Men-transfer Sebesar Koin kita 0,001 itu Cuma untuk Sementara saja Caranya seperti itu Untuk menampilkan Menu transfer Di aplikasi P-Network Oke sekian saja Yang dapat saya sampaikan Seperti itu ya Teman-teman Oke ya Jadi seperti itu ya Teman-teman Caranya mudah sekali Cara membuat Transfer Atau menu transfer Di aplikasi P-Network kita Jadi kita itu Sebetulnya Ya itu hanya QIC sementara saja Ya teman-teman Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Jangan lupa Di like Dan di subscribe Di share ke teman-teman semuanya Kedepannya Saya akan bahas Tentang P-Network Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petir